Intro Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-30 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan mengulas skill 9-12 untuk menaklukkan test TOEFL bagian Structure dengan mengerjakan beberapa latihan soal sederhana. Jadi, jika teman-teman baru saja menjumpai channel ini, saya sangat sarankan teman-teman untuk menonton terlebih dahulu video-video sebelumnya, yaitu video 22-29. Harapannya, teman-teman akan dengan mudah nyambung ketika mengikuti pembahasan di setiap latihan soalnya. Oke, yuk langsung saja kita kerjakan soal latihannya. Soal yang pertama, silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Soal yang pertama, silakan dibaca soal dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Ini adalah salah atau salah teman-teman. Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai konektornya, teman-teman? Betul. Konektor di kalimat ini adalah weather. Weather ini adalah noun clause connector. Maka bisa dipastikan, weather was coming or not ini adalah noun clause-nya. Dengan weather sebagai konektornya. Dan subjeknya yang mana, teman-teman? Ternyata, klausa ini tidak memiliki subjek. Subjeknya hilang. Kemudian verbnya yang mana, teman-teman? Verbnya adalah was. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa kalimat ini bukan kalimat yang benar karena kehilangan unsur subjek di noun clause-nya. Tetapi karena kita sedang berlatih untuk menentukan subjek dan verb di kalimat ini, maka kita lakukan itu. Subjek dan verb di kalimat ini yang mana, teman-teman? Iya, betul. Subjeknya adalah no one. Subjek dan verb di kalimat ini adalah explained. Oke. Ini materi skill keberapa, teman-teman? Iya, ini skill ke sembilan ya, tentang noun clause connector. Nah, karena kalimat ini tidak memiliki unsur subjek di noun clause-nya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal kedua, silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Terima kasih telah menonton! Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Yuk kita bahas. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai konektornya, teman-teman? Betul. Konektornya adalah that. That ini konektor apa, teman-teman? Iya, ini adalah adjective clause connector. Skill keberapa? Yuk. Skill ke dua belas. Ya, maka bisa dipastikan bahwa that has already been built ini adalah adjective clause-nya. Dengan that sebagai subjeknya. Dan has been built ini sebagai verb-nya. Adjective clause ini menjelaskan kata yang mana, teman-teman? Menjelaskan kata the part of the structure. Oke. Kemudian kita perlu lihat apakah konektor that yang dipakai di kalimat ini itu cocok atau tidak dengan kata yang dijelaskannya. Konektor that ini digunakan untuk menjelaskan apa, teman-teman? Betul. Konektor that ini bisa digunakan untuk menjelaskan benda atau orang. Oke, atau people ya. Nah, the part of the structure ini, benda atau orang? Ini adalah benda. Karena the part of the structure ini adalah benda, dan konektor that juga bisa digunakan untuk menjelaskan benda, maka penggunaan konektor that di kalimat ini benar. Berarti kita tidak ada masalah dengan konektornya ya, teman-teman. Oke, tugas kita berikutnya adalah menentukan subjek dan verb di kalimat ini. Mana subjek di kalimat ini, teman-teman? Iya, subjeknya adalah the part. Oke. Kenapa the structure ini bukan subjek? Iya, the structure ini adalah object of preposition. Dari mana kita tahu ini object of preposition? Iya, ada preposisi of, sebelum kata the structure. Terus, verb di kalimat ini yang mana, teman-teman? Iya, verbnya adalah needs. Oke. Karena kalimat ini memiliki unsur subjek dan verb di masing-masing klausanya, dan dihubungkan oleh konektor that secara benar, baik itu secara fungsi dan secara posisi, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal ketiga, silakan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Selamat menikmati. 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 Baik, jawabannya benar atau salah teman-teman Oke, kita bahas ya Mana kata yang kita anggap sebagai konektornya teman-teman di kalimat ini Betul, konektornya adalah who Maka bisa dipastikan bahwa who she just joined the softball team ini adalah adjective clause-nya Dengan who sebagai subjeknya Oh, rupanya ada dua subjek di adjective clause ini teman-teman Nah, she ini juga subjeknya Dan joined ini adalah verb untuk adjective clause ini Semestinya kita sudah tahu bahwa kalimat ini tidak normal komposisinya Maka kalimat ini jelas-jelas salah ini Oke, tapi karena kita sedang belajar Untuk menentukan subjek dan verb di sebuah kalimat Kita lakukan sampai tuntas ya teman-teman Oke Adjective clause ini menjelaskan kata yang mana teman-teman? Menjelaskan kata the girl Oke The girl ini benda atau orang teman-teman? Ini adalah orang atau people Oke Dan kalau kita ingat pelajaran kita tentang konektor who Konektor ini bisa dipakai untuk menjelaskan people Oke Maka konektor ini matching ya teman-teman Penggunaannya jadi cocok atau benar Kita tidak ada masalah dengan konektornya Kemudian kita tentukan subjek dan verb di kalimat ini Subjeknya yang mana teman-teman? Subjeknya adalah the girl Dan verbnya jelas is ya Karena kalimat ini memiliki dua subjek di adjective clause-nya Maka jelas kalimat ini disebut sebagai kalimat yang salah atau incorrect Kalau kalimat ini mau jadi kalimat yang benar Apa yang kita harus lakukan? Iya Kita harus menghapus kata she ini Oke Kenapa? Karena who ini selain berfungsi sebagai konektor Juga berfungsi sebagai subjek di adjective clause ini Ini adalah materi skill keberapa teman-teman? Skill 12 Bisa dipahami teman-teman? Soal keempat Silahkan dibaca soalnya Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini Hanya 30 detik dari sekarang Soal keempat Soal keempat Soalnya Baik, jawabannya benar atau salah teman-teman Yuk kita bahas Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai konektornya teman-teman Iya, konektornya adalah when Ini noun close connector ya teman-teman Maka bisa dipastikan bahwa when the meeting is supposed to start ini adalah noun close-nya Dengan when sebagai noun close connector-nya Dan the meeting ini sebagai subject untuk noun close ini Kemudian verb-nya adalah is supposed Noun close ini berfungsi sebagai apa teman-teman? Sebagai object of preposition Ini preposisi about ya Ada preposisi about Maka when the meeting is supposed to start ini Berfungsi sebagai object dari preposisi about ini Ini materi skill keberapa ini teman-teman? Iya, ini materi skill ke sembilan Kemudian kita juga harus menentukan subject dan verb di kalimat ini Mana subjectnya teman-teman? Subjectnya adalah I Dan verb di kalimat ini adalah have Karena kalimat ini memiliki unsur subject dan verb di masing-masing clause-nya Dan dihubungkan dengan konektor yang benar secara fungsi dan secara posisi Maka kalimat ini jelas disebut sebagai kalimat yang benar atau correct Soal yang kelima Silahkan dibaca soalnya Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang Ad十-an-teman Oke, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Ya, kalimat ini jelas-jelas salah ya, teman-teman. Kenapa? Yuk kita bahas. Mana kata yang kita anggap sebagai konektornya, teman-teman, di kalimat ini? Betul, konektornya ada kata that dan whenever. Maka bisa dipastikan that we can leave ini adalah noun clause yang pertama. Oke, noun clause ini berfungsi sebagai objek dari kata kerja told. Oke, kemudian, subject untuk noun clause yang pertama ini yang mana? Teman-teman? Iya, we. Dan verbnya adalah can leave. Oke. Right. Kemudian, noun clause yang kedua adalah whenever want. Oke, noun clause ini berfungsi sebagai objek dari kata kerja leave. Oke. Kita lihat unsur yang ada di noun clause yang kedua ini. Ada apa saja di sini? Oke, whenever ini adalah konektornya. Nah, ada subjek ya, teman-teman? Ternyata, noun clause yang kedua ini kehilangan unsur subjek. Ya. Harusnya ada apa ini, teman-teman? Iya, ada kata we. Sebelum, kata want. Nah, kata want ini adalah verb-nya. Oke. Kemudian, tugas kita berikutnya adalah menentukan subjek dan verb di kalimat ini. Subjeknya yang mana, teman-teman? Betul. Subjeknya adalah we. Dan verb di kalimat ini adalah have been told. Karena kalimat ini tidak ada unsur subjek di noun clause yang keduanya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Oke. Soal ke-6. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Selamat menikmati. Oke. Kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Yuk kita bahas. Mana kata yang kita anggap sebagai konektornya, teman-teman, di kalimat ini? Betul. Kita punya kata with whom. Oke. Maka bisa dipastikan with whom I was playing ini adalah adjective clause-nya. Oke. Kenapa ini adjective clause? Ya, karena clause ini menjelaskan benda, the racket ya. Menjelaskan the racket. Dengan with whom sebagai konektornya dan I sebagai subject untuk adjective clause ini dan was playing ini sebagai verb untuk adjective clause ini. Kemudian kita perlu cek apakah konektor yang dipakai di adjective clause ini cocok atau tidak dengan kata yang dijelaskannya. Oke. With whom ini menjelaskan kata yang mana, teman-teman? Ya, menjelaskan kata the racket ini. Oke. Oke. The racket ini benda atau orang? Racket ini jelas benda ya. Oke. Dan, konektor whom ini hanya digunakan untuk menjelaskan orang atau people. Maka dengan begitu, kita sudah bisa menjelaskan kesalahan di kalimat ini. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah konektor yang digunakan di clause-nya tidak cocok dengan kata yang dijelaskannya. Ya, ini tidak matching. Ya, sudah. Berarti, kalimat ini jelas-jelas salah. Tapi, karena kita harus menentukan subject dan verb di kalimat ini, maka kita lakukan itu. Subject untuk kalimat ini yang mana, teman-teman? Ya, subjectnya adalah the racket. Dan verb untuk kalimat ini adalah was. Oke. Karena kalimat ini menggunakan konektor yang salah di adjective clause-nya, harusnya konektornya apa, teman-teman? Ya, karena benda di sini, maksudnya yang dijelaskannya adalah kata benda, maka ini konektornya harusnya which. Oke. With which, ya. Jadi, karena konektor yang digunakan dalam adjective clause ini tidak sesuai dengan kata yang dijelaskannya, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal ketujuh, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Selamat menikmati. Oke. Benar atau salah, teman-teman, kalimat ini? Kalau teman-teman jawabannya salah, maka pemahaman teman-teman semakin bagus. Kenapa kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah, teman-teman? Yuk, kita bahas. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai konektornya, teman-teman? Betul. Kita punya kata that. Jadi, konektor di kalimat ini adalah that. Maka bisa dipastikan bahwa kata that he did ini adalah noun clause. Kenapa ini noun clause, teman-teman? Ya, lihat saja. Kata yang datang sebelum klausa ini. Kata yang datang sebelum klausa ini adalah understand, yang merupakan kata kerja. Maka, noun clause ini berfungsi sebagai object of verb. Paham apa, gitu kan? Oke, balik lagi ke noun clause-nya. That ini berfungsi sebagai konektor, dan he berfungsi sebagai subject, dan did ini adalah verb untuk noun clause ini. Kemudian kita perlu mengecek konektor that ini apakah cocok atau tidak untuk digunakan di klausa ini. Nah, kita lihat kata yang datang sebelum kata that adalah understand. Understand ini tidak lain adalah verb. Mengerti tentang blah 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 blah. Logikanya gitu ya. Tapi that ini kan artinya bahwa. Mengerti bahwa dia melakukan. No. Mengerti harusnya apa, teman-teman, konektornya? Mengerti apa yang dia lakukan. Jadi, konektornya adalah word. Ya, harusnya word. Dari sini, kita sudah tahu kesalahannya di kalimat ini. Yaitu, salah menggunakan konektor. Tapi karena kita harus menentukan subject dan verb di kalimat ini, ya kita lakukan saja. Subject untuk kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul, subjectnya adalah I. Dan verb untuk kalimat ini adalah will never understand. Jadi, kalimat ini dianggap kalimat yang salah atau incorrect karena salah menggunakan konektor di non-close-nya. Soal ke delapan. Silahkan dibaca soalnya. Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Selamat menikmati. Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Yuk, kita bahas. Mana kata di kalimat ini yang kita anggap sebagai konektornya, teman-teman? Ternyata kalimat ini tidak ada konektornya. Dengan begitu, kita sudah tahu jawabannya apa. Benar, jawabannya kalimat ini jelas-jelas salah karena tidak memiliki konektor. Oke. Semestinya konektornya ada di mana, teman-teman? Ya, konektornya adalah sebelum kata he. Konektor apa, teman-teman? Betul. Konektornya adalah that. Oke. Maka, kalau ada kata that ini, that he was still sick ini adalah noun clause-nya. Noun clause yang berfungsi sebagai subjek sebuah kalimat. Oke. Kemudian, subjek untuk noun clause ini yang mana, teman-teman? Ya, he. Oke. Eh, he. Ya. Kemudian, verbnya adalah was. Was. Oke. Nah, noun clause ini berfungsi sebagai subjek dari verb was. Ya. Right. Tapi sayang, tidak ada konektor that-nya sebelum kata he. Makanya, kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Soal kesembilan. Silahkan dibaca soalnya. Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. dan närmah kamu secang. Tidak sudah kesempat, itu hanya untuk mengerjakan. Oke, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Ya, kalimat ini jelas-jelas salah, teman-teman. Kenapa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai konektor di kalimat ini, teman-teman? Betul, konektornya adalah what. Maka, kata what is most important in this situation ini adalah noun clause-nya. Oke. Karena noun clause ini berada di awal kalimat, maka ini pasti berfungsi sebagai subjek kalimat, ya, teman-teman. Oke. Kita bedah unsur yang ada di noun clause ini. What ini, selain berfungsi sebagai konektor di noun clause ini, ini juga bisa berfungsi sebagai subjek di klausa ini. Oke. Kemudian, verb-nya yang mana, teman-teman, untuk noun clause ini? Betul, verb-nya adalah is. Oke. Nah, setelah noun clause ini, muncul kata it, yang juga berfungsi sebagai subjek untuk kalimat ini. Oke. Padahal, kita sesungguhnya tidak perlu subjek lagi, karena noun clause ini sudah berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Jadi, kata it ini harusnya kita corek di sini, supaya kalimatnya menjadi benar. Oke, ya. Kemudian, verb untuk kalimat ini yang mana, teman-teman? Verb-nya adalah is, ya. Oke. Karena kalimat ini memiliki double subjek, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Oke. Soal yang terakhir. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Objek, terakhir. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan were piled up ini sebagai verb untuk adjective clause yang pertama ini. Kita lihat di sini, connector that di adjective clause ini selain berfungsi sebagai connector, juga berfungsi sebagai subject untuk adjective clause-nya. Ini skill keberapa, teman-teman? Betul, ini skill yang ke-12. Kemudian kita lihat kesesuaian antara connector yang dipakai di adjective clause yang pertama ini dengan kata yang dijelaskannya. Adjective clause pertama ini menjelaskan kata yang mana, teman-teman? Betul, menjelaskan kata the newspaper. Dan newspaper ini benda atau orang, teman-teman? Ini jelas-jelas benda. Dan connector that ini, kalau kita ingat pelajarannya, bahwa that ini bisa digunakan untuk menjelaskan benda atau orang, atau people. Maka, penggunaan connector that di sini benar. Artinya kita tidak memiliki masalah dengan penggunaan connector that di klausa adjective yang pertama ini. Kemudian kita pindah ke adjective clause yang kedua di kalimat ini. Adjective clause yang kedua di kalimat ini adalah that the residence had not been home in some time. Dengan that, berfungsi sebagai connector di adjective clause ini, dan the residence ini adalah subject untuk adjective clause yang kedua di kalimat ini. Verbnya yang mana, teman-teman, adjective clause-nya? Iya. Verbnya adalah had not been. Ini verb untuk adjective clause yang kedua di kalimat ini. Ini skill keberapa, teman-teman? Iya, ini skill ke-11. Adjective clause yang kedua di kalimat ini menjelaskan kata yang mana, teman-teman? Betul, menjelaskan kata indication. Indication ini benda atau orang, teman-teman? Benda. Oke. Dan kita masih ingat, connector that ini bisa digunakan untuk menjelaskan benda atau people atau orang, ya. Maka, penggunaan connector that di sini sudah cocok, ya. Atau benar. All right. Berarti kita tidak menemukan kesalahan di setiap adjective clause yang ada di kalimat ini. Kemudian kita lihat, ada tidak subject dan verb di kalimat ini. Ada subjectnya yaitu the newspapers. Oke. Dan verbnya adalah word. Karena kalimat ini memiliki unsur subject dan verb di masing-masing clause-nya dan dihubungkan oleh connector that dengan benar secara fungsi dan posisinya, maka kalimat ini jelas disebut sebagai kalimat yang benar atau correct. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.